Hai co-friends, di sini kita punya soal tentang operasi dan faktorisasi aljabar. Untuk soal yang A, kita punya 6x plus 12. Nah, untuk tipe yang seperti ini, untuk memfaktorkan itu, kita cari aja di antara suku pertama dan suku kedua, apa yang sama gitu. Nah, kalau kita lihat suku pertama kan 6x, sedangkan suku kedua 12. 12 itu kan sama aja seperti 6x2 gitu kan ya. Jadi sama-sama ada 6 nih, maka kita bisa keluarkan 6nya. Nah, setelah dikeluarkan, berarti kita kan harus bagi satu-satu dengan 6 gitu kan ya. Pertama, 6x bagi 6 jadinya x, kita buat dalam kurung gitu ya, lalu plus 12 bagi 6 jadinya plus 2. Ya, makanya adalah hasil memfaktorannya. Kalau kalian kali masuk lagi, itu hasilnya harus jadi seperti ini lagi. Ya, jadi 6x jadi 6x, 6x2 jadinya plus 12 gitu, balik ke bentuk awal. Nah, untuk yang A ini cukup sampai di sini aja. Kita coba lagi untuk yang B. Di sini kita punya 3xA2. Lalu di suku yang kedua, ada 6xA, dikali B. Kita lihat 6 itu kan 3x2 ya, berarti ada 3nya nih. Nah, berarti kita bisa keluarkan 3. Lalu, kita lihat di suku pertama ada variable A, di suku kedua juga. Tapi, di suku pertama A-nya itu pangkat 2. Di suku yang kedua, A-nya itu pangkat 1. Di sini kan A-nya maksudnya A pangkat 1 gitu kan ya. Nah, kita ambil yang pangkatnya paling kecil. Jadi, kita keluarkannya A aja, bukan A kuadrat. Lalu, kita lihat di sini ada B, tapi di yang pertama kan nggak ada B ya. Berarti nggak usah keluarkan B gitu. Nah, sekarang sama seperti tadi, kita buat kurung. Lalu, kita bagi satu-satu. 3A kuadrat kita bagi dengan 3A. 3 bagi 3 abis, A kuadrat bagi A, jadinya A. Ya, A kuadrat itu kan sama aja seperti A kali A ya. Maka, kalau dibagi A ya, kita coret aja A-nya. Jadi, sisanya A aja gitu. Lalu, di sini plus 6AB kita bagi dengan 3A. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Berarti di sini plus 2. Lalu, A bagi A habis. Lalu, B-nya kan tidak ada pembaginya. Maka, tetap ada B gitu. Maka, jadinya hasil memfakturannya adalah seperti ini. Kita coba lagi untuk yang C. Di sini, kita jangan bingung ya dengan bentuk kurungnya. Ini kan sama aja seperti di sini itu A dikali dengan ini. Lalu, ini 3B dikali dengan ini. Kita bisa misalkan aja supaya kalian nggak bingung gitu ya. A plus B itu adalah X. Maka, berarti di sini bentuk ini jadinya AX ditambah 3BX gitu. Jadi, sama-sama ada X yang kita keluarkan adalah X gitu kan ya. Cuma, di sini X-nya itu kan adalah A plus B. Seperti itu. Jadi, kita keluarkan aja A plus B-nya. Nah, maka di sini menjadi A dikali A plus B dibagi lagi dengan A plus B. Ya, hasilnya A. Lalu, plus 3B dikali A plus B dibagi lagi dengan A plus B. Jadinya plus 3B aja gitu. Jadi, ini adalah hasil pemfakturannya. Nah, sekarang untuk yang D ini agak rumit ya. Nggak apa-apa, kita lihat dulu aja. Kita punya 2 dikali P kuadrat dikali Q pangkat 3. Lalu, dikurang dengan 18. 18 itu kan sama aja seperti 2 kali 9 gitu kan ya. Maka, kita tulis aja 2 kali 9. Lalu, dikali lagi dengan P pangkat 4. Dikali lagi dengan Q pangkat 3. Ditambah dengan di sini 8. 8 itu kan 2 kali 4. Maka, kita tulis aja 2 kali 4. Dikali P pangkat 3. Dikali Q pangkat 2. Nah, sama seperti tadi. Kita lihat di sini semuanya ada 2 ya. Berarti kita bisa keluarkan 2. Ini kan sama-sama ada 2 nih. Lalu, semua punya variable P. Tapi, kita cari P yang pangkatnya paling kecil. Ini pangkat 2. Ini pangkat 4. Ini pangkat 3. Berarti yang paling kecil adalah 2. Jadi, yang kita keluarkan adalah P pangkat 2. Yang Q juga sama. Begitu. Kita lihat di sini Q-nya pangkat 3. Yang ini pangkat 3. Ini pangkat 2. Berarti yang paling kecil adalah yang 2. Berarti kita keluarkannya adalah Q pangkat 2. Nah, sekarang kita bagi satu-satu nih. Untuk yang pertama, yang ini. 2 bagi 2 habis. P pangkat 2 bagi P pangkat 2 habis. Q pangkat 3 dibagi Q pangkat 2. Berarti kan hasilnya adalah Q pangkat 1. Itu kan sama aja seperti Q pangkat 3 kan berarti Q kali Q kali Q. Dibagi Q pangkat 2 berarti Q kali Q. Maka di sini Q coret Q. Q coret Q. Maka sisanya sebuah Q gitu. Lalu di sini kita punya min dibagi dengan ini kan kalau kita lihat nggak ada minnya. Berarti nanti hasilnya tetap ada min. Lalu 2 bagi 2 habis. Berarti sisanya ada 9-nya gitu ya. Lalu P pangkat 4 dibagi P pangkat 2. Berarti sisanya adalah P pangkat 2 ya. Kalau untuk yang seperti ini, kalian bisa pakai prinsip ini aja. Jadi kalau ada A pangkat B dibagi dengan A pangkat C. Maka hasilnya adalah A pangkat B dikurang C. Jadi pangkatnya tinggal kalian kurang gitu ya. Lalu di sini Q pangkat 3 dibagi Q pangkat 2. Jadinya Q pangkat 1. Lalu di sini 2 kita bagi dengan 2 habis. Maka sisanya 4 gitu ya. Berarti plus 4. Lalu P pangkat 3 bagi P pangkat 2. Jadinya P pangkat 1. Q pangkat 2 bagi Q pangkat 2 habis. Maka cukup sampai sini aja tutup kurungnya. Jadi ini adalah hasil pemfaktorannya. 2P kuadrat Q kuadrat dikali dengan Q min 9P kuadrat Q ditambah 4P. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya.